Kata Leia yang berumur 10 tahun ini, melihat orang tuanya terbunuh. Dua pembunuh ada seorang yang meletakkan pistol di kepalanya. Seorang lagi duduk di depannya. Cateleia sama sekali tidak takut, malah menusuk pembunuh itu dengan pisau. Dengan sangat cepat, Cateleia berbalik dan melompat keluar jendela. Sebelum pergi malah mengatakan, Kejarlah aku, dengan nada yang sombong. Pembunuh menembaknya dengan pistol. Cateleia dengan mudah lolos. Dua pria itu megejar di belakangnya. Dengan waktu yang pas, Cateleia langsung masuk ke kolong pembuangan. Setelah melarikan diri dari perburuan, Cateleia berencana untuk membalas dendam. Setelah Cateleia menyaksikan keluarganya dibunuh, Seorang diri datang ke Chicago, mencari pamannya. Cateleia memeluk pamannya, akhirnya tidak bisa menahan tangisannya. Keesokan harinya paman menanyai cita-citanya. Cateleia menjawab dengan tegas bahwa ingin menjadi seorang pembunuh. Sejak saat itu, balas dendam adalah satu-satunya tujuan Cateleia. 15 tahun kemudian Cateleia menjadi pembunuh utama. Lihat bagaimana Cateleia melakukan tugasnya. Orang yang ingin dia bunuh ada di penjara. Dia sengaja menabrak mobil polisi dan dipenjarakan. Saat malam Cateleia bertindak, mencungkil pintu dengan jepit rambut, memindahkan CCTV, mengambil segelas air, melubanginya dan memasukkan ke ruang distribusi listrik. Meletakkan sebuah sendok, kemudian naik ke saluran ventilasi. Tapi kipas menghalangi jalannya. Cateleia menunggu 2 detik, saat itu air menetes ke sendok. Air di sendok mengenai kabel dan listrik pun padam. Gadis itu mengambil kesempatan melewati kipas menuju ke toilet pria. Seorang polisi sedang buang air kecil. Cateleia menendang polisi itu sampai pingsan. Kemudian Cateleia masuk ke sel penjara. Mengeluarkan pistol dan menembak. Satu tembakan yang mematikan. Pada saat ini, penjaga lain yang dibangunkan oleh tembakan tiba. Hanya ada polisi yang pingsan itu. Dia memegang pistol dan tampak bingung. Jadi dia dibawa pergi sebagai kambing hitam. Saat ini Cateleia telah berhasil naik ke atap penjara. Dan kebetulan penjaga sedang melakukan pengecekan di atap. Dia melompat dari atap dan meraih pagar. Para penjaga mendekat. Tetapi tidak melihatnya. Cateleia kembali lagi ke sel penjara. Setelah polisi sampai. Cateleia sudah menukar pakaiannya. Serangkaian ini bisa disebut pembunuhan paling sempurna. Sangat hebat. Agen FBI yang datang untuk menyelidiki keesokan harinya menemukan. Ada anggrek besar pada almarhum. Dia sudah menjadi almarhum ke-23 yang dilukis di dada. Kasusnya sangat sulit untuk ditangani. Inilah yang diinginkan Cateleia. Dia ingin membuat semua orang khawatir. Sehingga mengarah pada pembunuh yang membunuh orang tuanya saat itu. Bos pembunuh yang paling terkenal. Pembunuhan ke-24 Cateleia adalah pria gemuk. Pria gemuk ini sangat meremehkan perempuan. Tempat tinggalnya memiliki sistem keamanan yang paling ketat. Dan penjaga keamanan terbaik. Bagaimana mungkin terbunuh. Akhirnya tidak menghiraukan. Cateleia sudah masuk ke rumahnya. Dia melompat keluar dari kolam hiu di tengah malam. Pria gemuk itu merasakan seseorang mendekat dalam cahaya redup. Ketika bangun dia melihat tubuhnya di gambar bunga anggrek itu. Penjaga keamanan paling kuat di pintu telah jatuh. Pria gemuk itu mengambil pistol dan berjalan menuju kolam hiu. Hei! Cateleia memanggilnya. Pria gendut membalikkan badan dan asal menembak. Tetapi tidak ada peluru. Cateleia mengeluarkan pistolnya dan menembak. Terkena kaki pria gemuk itu. Dan terjatuh di kolam hiu. Sehingga menjadi makanan hiu. Cateleia meninggalkan anggrek sebelum pergi. Tindakan heboh inilah yang berhasil menarik perhatian polisi. Polisi mengepung rumah Cateleia. Cateleia panik. Langsung masuk ke rumah orang asing. Memukulnya dan bersembunyi di toilet. Memasang bom di dinding. Pada saat yang sama, polisi memasang bom di pintu Cateleia. Keduanya meledak pada saat yang sama. Cateleia mendapatkan lubang dari bom itu. Dia keluar dari lubang itu. Turun ke garasi dan menghancurkan CCTV. Polisi yang sedang mengecek rumah Cateleia. Melihat keanehan dari CCTV. Langsung menuju garasi. Setelah pencarian tidak menemukan apapun. Di mana orangnya, Cateleia sudah melarikan diri dari terowongan. Dia kembali ke rumah paman. Adegan 15 bulan terjadi lagi. Kerabat Cateleia dibunuh. Dia sudah tidak sabar dan ingin balas dendam. Dia datang sendiri ke kantor kepolisian. Di ruang kepala polisi, ada sebuah titik merah mengenai jantungnya. Cateleia menelpon bawahan kepolisian itu. Beritahu aku alamat bos pembunuh itu. Atau dia akan menjadi mayat. Kepala polisi itu menertawai gadis itu lucu. Apakah kamu tahu kaca saya anti peluru? Satu peluru pun tidak bisa masuk. Sangat sombong bukan? Benarkah? Suara tembakan terdengar. Peluru melewati kaca dan mengenai bingkai foto. Apakah masih kelihatan lucu? Kata Cateleia dengan bangga. Akhirnya kepala polisi memberikan alamat segera. Pada saat yang sama, bos pembunuh itu juga menerima berita. Tahu bahwa ada seorang gadis ingin membunuhnya. Dia meminum anggur merah dan menunggu pembunuhan itu. Kemudian sebuah peluru masuk. Villa langsung meledak. Cateleia datang. Tembakan peluru dari lantai. Membuat seluruh bawahan mati. Tidak ada yang tersisa. Cateleia sendiri yang menghadapi mereka semua. Sangat keren. Tetapi bos pembunuh itu melarikan diri ke mobil. Setelah keluar dari villa, telepon berdering. Hei, lihat ke belakang. Bos pembunuh menoleh. Beberapa anjing ganas menuju ke arahnya. Terdengar suara teriakan. Musuh akhirnya mati. Semuanya berakhir. Kolombiana. Berakhir di sini. Cerita ini memberi tahu kita. Jangan main-main dengan wanita. Jika wanita menggila. Sangat menakutkan. Benar bukan? Sudah. Klik untuk mengikuti. Film dari Asong. Sampai jumpa semua. Secara terima kasih.